Intro Salam sejahtera sahabat petani dimanapun berada Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat cabai di tempat kamu Yang rata-rata terserang oleh virus kemini Yaitu khususnya cabai jenis hipida Oke sebelum kita lanjut Bantu like, subscribe, dan komen Gejala virus kemini ini diawali dengan pucuk mengkerut Cekung berwarna mosaik hijau pucat Pertumbuhan terhambat Daun mengkerut dan menebal Kesertai tonjolan berwarna hijau tua Dan virus kemini ini tidak ditularkan oleh daun yang sudah menguling Dan bersinggungan antara satu sama lain Ataupun dari benih ya Rata-rata pembuat benih ini tentu Dia sudah meneliti dan membuat benih sebaik mungkin Di lapangan virus kemini ini ditularkan oleh kutu kebul Satu ekor kutu kebul ini mampu meneluarkan kutu batang-batang tanaman cabai Sehingga perkembangannya sangat cepat sekali meningkat Setelah kutu kebul menghisap cairan pada tanaman cabai Dan kutu kebul menghisap cairan pada tanaman terong Maka secara otomatis tanaman terong pun akan ikut juga terserang oleh virus kemini Selain terong-terongan kutu kebul juga di tempat kami Mampu menuar pada tanaman seperti kacang buncis, kacang panjang Bahkan rumput di sekitar tanaman tersebut Dan juga mampu terinfeksi oleh virus kemini Tanaman yang sudah terserang oleh virus kemina Dia tidak mampu lagi untuk berproduksi Biasanya hanya buahnya 1, 2, 3 Karena tanaman tersebut tidak mampu lagi untuk melakukan proses fotosintesis atau pengolahan makanan Petani di tempat kami jika tanaman cabainya terserang oleh virus kemini Mereka hanya pasrah Karena selama ini belum ada obat yang mampu untuk menyembuhkan virus tersebut Sebenarnya petani di tempat kami juga sudah sering merotasi tanaman Dengan berganti pada taraman padi, jagung, dan sebagainya Tapi mungkin virus kemini di tempat kami di Sileman sudah membumi Jadi caranya biar petani tidak gagal Paling hanya dengan cara menanam cabai yang benar-benar tahan dengan virus kemini Seperti cabai dari Sumatera, dari Padang, dari Lampung Atau jenis cabai-cabai lokal Cabai lokal ini memang sangat tahan terhadap berserangan virus kemini Tapi memang harga cukup beda dengan cabai-cabai lokal Atau Sumatera ini selisih lebih rendah Rp2.000 dengan cabai-cabai beda Demikianlah teman-teman Jalan-jalan kita di kebun cabai di tempat kami Semoga suatu saat Ada para petani ataupun para peneliti Untuk menemukan obat Ataupun vaksin untuk cabai ini Agar tidak terserang oleh virus kemini Salam sehat Salam semangat Dan tolong dibantu channel saya ini Agar bisa berkembang Seperti channel-channel teman yang lain Terima kasih